kali ini teman-teman aku punya pipih dan ini aku mau masak dengan segala bumbu-bumbu yang ada ya teman-teman ya kita coba yuk ini bumbu yang harus dihaluskan barang putih cabai dan juga ada jahenya ya teman-teman dan aku kasih kemiri dan ini untuk bumbu yang kasarannya ya teman-teman ya jadi untuk toppingnya supaya sedap ini nanti kita haluskan dulu dan biasanya ikan pipih ini disini teman-teman dibuat kerupuk ya teman-teman aromanya itu aroma rasa ikan pipih yang guri banget dan juga oleh-oleh khas dari kalimantan tengah itu apa gitu ya pasti ada ini ikan pipih ini jadi kalau mau-mah-mah dari kalimantan tengah sini atau dari sampit ini kalau teman-teman mau pulang ke jawa atau kemana itu belilah oleh-oleh kerupuk ikan pipih yang gurih banget bisa juga dibuat amplang ya teman-teman ya dan ini aku kasih topping lagi bumbu tambahan yaitu daun jeruk dan juga bawang bombe ya teman-teman biar nanti rasanya tuh sedap banget gitu lah terus bumbunya udah aku haluskan sudah aku haluskan mari kita cemplungkan dan ini dia bumbu yang udah aku haluskan ya teman-teman ini yang kita lihat tadi bumbunya apa aja habis itu kita cemplungin cemplungin kalau ini sudah agak mateng ya agak mateng nanti kita cemplungkan bumbu yang lainnya kita tutup dulu ya teman-teman supaya masaknya tuh sampai ke dalam ya teman-teman ya habis itu kita bikin dia agak susut airnya ya teman-teman nah ini aku buat makanan ini atau ikan ini ini kesukaan bosku ya teman-teman pokoknya aku tuh dibelanjain yang penting sebisa-bisa aku pandai memasaknya yang penting jaminan deh aku ini sejak kecil udah bisa masak ya teman-teman karena aku dari kecil udah hidup selesai hidupku tuh udah ikut orang sana-sini jadi aku umur umur berapa tuh aku udah ikut kakek sama nenekku atau mbah sama mbah widok sama mbah lananku tuh ada di kalimantan timur sana ya sampai meninggal semua disana buyut semuanya ada disana jadi aku tuh dari kecil memang hidupku di kalimantan timur hidupnya di samarinda dari kecil ya teman-teman jadi aku dituntut untuk karena aku tanpa orang tua ya dibilang kalau dibilang yatim piatu tapi aku ada ibu tapi aku terpisah dengan ibuku ya sepuluh tahun aku gak ketemu sama ibuku sepuluh tahun karena aku hidupku dengan mbahku ya dan disana ada budeku jen juga ada pak leku juga ada disana pada merantau semuanya jadi aku tuh dari kecil dituntut harus bisa kalau ikut orang kamu harus bisa membawa diri kalau ikut orang harus bisa memasak harus bisa mencuci harus bisa kerja di rumah jadi aku sambil sekolah tuh jalan kaki tapi aku kalau ikut orang tuh udah beres semua jadi aku umur 8 tahun itu aku sudah bisa memasak ya teman-teman dan aku yang anehnya tuh dulu aku ketemu suami itu dia melihat aku tuh sudah dari aku kecil ya teman-teman dari aku sekolah dari mungkin dari aku sekitar umur 8 tahun itu sudah lihat aku karena aku sering untul-untul gitu ya sering dilihatin dia jadi waktu aku masih SMP segala dia aku masih gadis itu masih kecil itu dia sudah tahu aku jadi jodoh itu tidak akan kemana ya teman-teman jadi jodohku itu dari aku masih kecil dia sudah lihat aku dari kecil ya kan jadi dia percaya aja sampai sekarang kalau masak apa itu dia percaya bahwa aku bisa memasak walaupun aku dulu dari kecil udah pernah belajar karena aku udah pengalaman itu adalah guru terbaik guru terbaik buat aku ya teman-teman ya ini dia penampakannya teman-teman makanya ya kita dari sedili mungkin kita nih harus bisa memasak iya teman-teman pokoknya aku tuh kalau masak apa-apa itu gak pernah namanya dibilang ah gak enak masakanmu gak enak jadi aku ini selalu dipuji ya karena aku memang apa memang untuk menyenangkan hatiku atau gimana jadi aku tuh gak pernah kalau masalah masakan masak kayak apa itu tetap katanya enak dan terbaik katanya gitu sih kata embahku juga gitu aku tuh masih kecil dulu kalau masak sudah enak katanya aku umur 10 tahun itu udah pinter masak gudeg sudah pinter masak nasi masak apa aja itu aku udah bisa terus aku bisa masak sayur opor itu umur kecil umur 10 tahun terus aku udah SMP aku sekitar sudah sekolah SMP itu aku udah bisa masak apa-apa aja aku sudah pinter karena aku mau belajar dan aku diajari sama embahku embah Wedok ya embah Wedok tuh pinter masak Mbak Lanong tuh juga pinter masak Mbak Kapun tuh pinter masak Mbak Yud tuh pinter masak kita masukkan bawang pre ya teman-teman ya abis itu kita masukkan lombok hijaunya kita cemplung-cemplung-cemplung gitu aja aku kalau masak tuh gitu loh ya cemplung abis itu kita ada ini ada laosnya terus cemplungin aja udah ada tomat mincal-mincal mincal-mincal nih jangan lupa daun jeruk kita tebar pesona pastinya enak ini oh iya daun salam ntar lagi daun salam lagi ya teman-temannya oke teman-teman dan ini sudah masuk semuanya bumbu-bumbu oke kayak larahan lagi dilepuk nih sampai godong-godongnya nah ini kita sudah mau masak seperti ini teman-teman nanti akan jadi masakan yang sangat lezat ini gak ngerti jenisnya apa sementara tak pindangin ini lombok hijau lombok hijau daun jeruk purut tomat ada laos ada salam dan semua bumbu yang di haluskan tadi ya teman-teman kita sekarang nambahin untuk penyedap lagi yang lebih lezat lagi kita tambahin dengan bawang bombay bawang bombay oke kita rajang dulu ya nah ini kita masukkan ini ya teman-teman bawang bombaynya dan aduh ya Allah gasnya habis loh teman-teman kasian diriku ya Allah masakan belum selesai sudah mati ini ada-ada aja masak-masakanku belum matang kok sudah mati ya oke aku tidak kehabisan akal aku akan memasaknya dengan magic chairku magic kom gak apa-apa kita jangan putus asa kita tetap memasak ini supaya gak nanggung ya teman-teman sudah masuk masakan nanggung kayak gitu ya oke kita kita beralih ke magic kom oke ya teman-teman kita lanjutkan walaupun gasku habis kita masih punya akal dan cara kita masukkan ke magic kom kita solokan dan kita masak kembali oke ikannya akan kita masak disini ya teman-teman cooking oke kita tinggal aja nanti dia umuk dan matang sendiri sebenarnya aku tuh punya slow cooker ya teman-teman jadi dia bisa memasak juga ini dia slow cookerku ini bisa untuk masak nih ini untuk memasak tapi dari keramik ya teman-teman berat banget aku punya 2 slow cooker sebenarnya ini bisa kalau untuk untuk memanaskan atau memasak disini itu bisa umuk jadi kalau gas kita habis bisa pakai listrik